Intro Pelotakan batu pertama pembangunan Madrasa Diniyah Tamilya Al-Kaulul Hak oleh Wali Kota Banjarmasin di Jalan Melati Indah atau Simpang Limau Kelurahan Sungai Lut Banjarmasin Timur kemarin Minggu 7 Januari 2024 Pembangunan Madrasa Diniyah Tamilya Al-Kaulul Hak Banjarmasin ini diharapkan lakas untung agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bubuhan Santriwan Santriwati Pelotakan batu pertama pembangunan Madrasa Diniyah Tamilya Al-Kaulul Hak di Jalan Melati Indah atau Simpang Limau Kelurahan Sungai Lut Banjarmasin Timur dilakukan kemarin Minggu 7 Januari 2024 Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina dalam sambutan yang menyatakan visi-misi Madrasa Diniyah Tamilya Al-Kaulul Hak yaitu terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa cerdas, mandiri, berprestasi, berahlak mulia serta mewujudkan santri yang berahlak mulia kreatif, inovatif, cerdas, disiplin, bertanggung jawab serta menguasai agama Islam meningkatkan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari mewujudkan santri yang berkualitas asyuan berwawasan luas mempersiapkan kata kader muslim dan kokoh dalam mempertahankan dan memegang teguh akidah Islam misi-misi ini ujar Ibn Sina bertujuan agar santri dapat mengamalkan hasil dari pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari serta menambah penguasaan materi agama yang diperoleh dari sekolah formal meraih prestasi akademik maupun non-akademik hingga menjadikan madrasah pilihan bagi warga Ibn Sina meminta kuitan anak terutama yang berada di sekitar madrasah dinia Tamilia Al-Kawul Al-Hak untuk menitipkan anak-anaknya belajar di sekolah tersebut ini kita berharap anak-anak kita ini menjadi generasi yang soleh dan soleh amin ya Allah jadi atas nama pemerintah kota kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengasuh dan juga PRT atau PRW yang ada disini yang hari-hari pasti ada disini dan mudah-mudahan setelah pembangunan ini berjalan pasti akan banyak aktivitas masyarakat dan warga yang sedikit banyak mungkin akan menjadi sedikit padat karena orang tua antarjemput anak-anaknya kesini sehingga komplek ini menjadi rame jadi berharap warga bisa menerima kehadiran madrasah ini Ibn Sina berharap pembangunan madrasah dinia Tamilia Al-Kawul Al-Hak Banjarmasin ini lakas tuntung agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh bubuhan santri Wan Santriyawati Amin